Intro Pemirsa Jumber 1T7 Gimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan tajem Marlo Menggan Hari ini kita sudah berada di gedung DPR di Jumbo 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 Gimana Anda? Gimana kita akan saling bingung bersama Badan Anggaran dan jadikan Anggaran Expo B Yang akan membahas tentang realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2 disipulang dan akan dilanjutkan dengan rapat persiapan pembahasan LPP APBD atau laporan pertandingan jawaban kelaksanaan anggaran pendapatan bulanjia daerah tahun anggaran 2017 Baik pemirsa bersama saya Pemba Fatari, mari kita ikuti agenda rapat kali ini selakamnya Malam ini rapat antara badan anggaran DPD dengan tim anggaran eksekutif ada dua agenda sesuai dengan undangan yang telah kita terima Pertama adalah terkait dengan serapan anggaran APBD tahun 2017 Kenapa ini menjadi agenda kita? Karena salah satu tulang bungkung dari perekonomian Kabupaten Jember adalah salah satunya APBD dan dengan serapan APBD ini bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember Sehingga perlu kita lapat dengan badan anggaran DPD dengan tim anggaran eksekutif untuk target RPJMD bahwasannya maksimal dipertahankan WTP itu sesuai dengan target dalam RPJMD saya ingat Tetapi ini ada penurunan menjadi WDP dan ada beberapa temuan-temuan juga dan rekomendasi dari BPK yang harus disempurnakan dan harus ditindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi itu Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati Ini awal dari rapat pada malam hari ini Tentunya nanti akan kita berikan waktu kepada badan anggaran DPD Tetapi sebelum itu kita berikan waktu kepada tim anggaran eksekutif untuk menyampaikan atau memaparkan baik itu di agenda yang pertama terkait dengan serapan anggaran kemudian dilanjutkan dengan persiapan LPP-APBD Munggu saya bercilakan Pak Mirvano Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pimpinan Sidang beserta seluruh anggota DPRD Rekan-rekan dari tim anggaran Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini dan kami siap untuk memberikan jawaban setelah klarifikasi dari Bapak-Ibu semua Yang pertama terkait dengan serapan anggaran Real time pada hari ini Realisasi belanja total itu 20,18% 20,18% Untuk belanja tidak langsungnya 26,8% Dan untuk belanja langsungnya 12,16% Ini kami sadari bahwa memang agak terlambat Karena kalau dari sejarahnya memang sejak penetapan APBD-nya sudah Kita mundur sampai dengan 31 Januari Kemudian ada perubahan OPD Karena aturan-aturan baru Perubahan-perubahan personalia Kemudian Bupati mengawal sendiri SDM-nya Mulai dari rekrutmen Mulai dari rekrutmen Pimpinan OPD Sampai dengan pejabat teslon 4 Lebih dari 100 orang Kemudian juga Terkait dengan regulasi Yang ini juga Sangat menentukan untuk Di awal tahun ini Di tahun 2017 ini Tapi insyaallah sudah 80% semua sudah Bisa diselesaikan Dan sesuai dengan janji Bupati pada semester 2 Akan digenjot untuk bisa Kita Perbesar serapannya Kemudian untuk LPP APBD Kita juga sudah siap BPKA sudah Menyiapkan seluruh dokumennya Kita tahu bahwa Pemerintah Kabupaten Jember Sudah Menyampaikan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun angkaan 2016 Kepada BPKA Kemudian laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Juga telah diaudit Oleh BPKA Hasil audit Juga sudah Diserahkan Diterima oleh Bapak Ketua Dewan Dan Ini juga akan Segera Kita tindak lanjuti Demikian informasi Awal dari kami Untuk selanjutnya Kami diserahkan kembali Pemerintah Minan Dewan Terima kasih Pak Mirfano Jadi Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati Sebagaimana yang dipaparkan Secara singkat oleh Ketua Tim Anggaran Bahwasannya Serapan Anggaran Sampai Tribulan Kedua ini Ini Sebesar 20,18% Dan ini sangat Sangat Rendah Dan tadi juga Telah disampaikan Apa yang menjadi Kendala Terkait dengan Regulasi Kemudian Perubahan OPD Dan lain sebagainya Ini menjadi Kendala Yang juga Menyebabkan Serapan Anggaran ini Sangat kecil Menurut Tim Anggaran tadi Yang telah Disampaikan Maka dari itu Monggo Kalau memang Ada hal-hal Yang perlu Didiskusikan Disini Ditanyakan Kepada Tim Anggaran Terkait dengan Saya kira Badan Anggaran Yang dalam hal ini Selalu Berinteraksi dengan Dengan Masyarakat Masukan-masukan Dari Dari masyarakat Ini Monggo Kalau memang Nanti bisa Dipertanyakan Kepada Tim Anggaran Eksekutif Sebelum ke Anggota Pimpinan Monggo Saya persilakan Pak Ayub Terima kasih Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami hormati Segenap Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran Yang kami hormati Tim Anggaran Serta Teman-teman Wartawan Baik Cetak Maupun Elektronik Rapat Rapat hari ini Memang Tidak Seperti Biasanya Di tahun-tahun Kemarin Memang Tidak ada Rapat Persiapan LPP Karena Pimpinan Ini Sebenarnya Ingin Mengundang Badan Anggaran Dan Tim Anggaran Cuma Tidak Nemu Alasannya Alasannya Apa Jadi Mau cari agenda Itu sulit Apa Agendanya Untuk ketemu Padahal Masalahnya Banyak Akhirnya Ya sudah Kemarin Disepakati oleh Pak Ketua Kalau Pertemuan hari ini Salah satunya Adalah Agendanya Serapan Anggaran Maupun Perubahan Persiapan LPP APBD Kalau Serapan Anggaran Saya kira Teman-teman Di Komisi Sudah Mengupas Tuntas Bagaimana Serapan Anggaran Yang memang Serapan Anggaran Di tahun 2017 Ini Ya Sangat Mengecewakan Jadi Tidak Usah Pak Alasan Pak Ketua Tim Anggaran Alasan Perubahan Regulasi Perubahan UPD Di daerah Daerah Sekitar Kita Juga Melakukan Hal Yang Sama Pak Masih Ada Di Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bukan Bukan Di Negara Lain Yang Regulasi Maupun OPD Nya Juga Sama Dasarnya Pakai PP18 Regulasinya Juga Pakai Undang-Undang Yang Sama Jadi Jangan Dibuat Alasan Kalau Sampai Di Jember Ini Ternyata Penyerapan Anggarannya Sangat Minim Ketimbang Kabupaten Kabupaten Tetangga Coba Panjendengan Cek Kabupaten Tetangga Gak Usah Ngomong Banyuwangi Kita Ngomong Bondowoso Yang Selama Ini Ada Di Bawah Kita Itu Serapan Anggarannya Ya Standar Sudah Kalau Teriulan Pertama Itu Berapa Teriulan Kedua Ikilah Biasa Sebenarnya Hal-hal Yang Rutin Yang Selalu Dilaksanakan Oleh Eksekutif Siapapun Pemimpinnya Mau Ganti Pemimpin Lima Tahun Atau Dua Kali Dan Sebagainya Ini Rutin Jangan Ini Dibuat Alasan Seakan-akan Di Jember ini Ada Apa Sampai Serapan Anggaran Seperti Ini Tadi Disampaikan Oleh Pak Mirfanu Selaku Ketua Tim Anggaran Bahwasannya Ada ABBD Yang Terlambat Karena Terlambat Tanggal 31 Januari Sekarang Ditanya Siapa Yang Bikin Terlambat Pak Sekarang Saya Balik Tanya Kepada Eksekutif Siapa Yang Terlambat Kenapa Memasukkan Anggaran Tahun 2017 Pada Saat Akhir-akhir Pembahasan Ditutup Tahun Tahun 2016 DPRD Dipaksa Itu Kalau Bahasa Kasarnya Diperkosa Pak Yang Harusnya Kita Bahas Hampir Satu Bulan Kita Bahas Hanya Dua Minggu Selesai Karena Kita Ingin Pembahasan ABBD Ini Tidak Terlambat Dan Kita Kena Sangsi Itu Tolong Diingat Bahwasannya Ini Perjuangannya Teman-teman DPR Semua Pak Jadi Menurut Saya Tidak Usah Membuat Alasan Yang Menurut Kami Semakin Banyak Alasan Semakin Banyak Kelihatan Bahwasannya Eksekutif Tidak Mampu Menjalankan Ini Lebih Baik Siap Ini Yang Lalu Biar Berlalu Ini Kita Buka Lembaran Baru Kita Tata Kembali Kita Proses Anggaran Ini Penyarapannya Semaksimal Mungkin Karena Tadi Sudah Disingkung Koleh Pak Ketua Bahwasannya ABBD Ini Salah Satu Pak Tulang Punggung Perekonomian Di Kabupaten Jember Kenapa Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jember Turun Di Tahun 2015 2016 Dibandingkan Tahun Tahun Yang Dulu Dan Sangat Jauh Dibandingkan Oleh Kabupaten Yang Lainnya Karena Ini Pak Serapan Anggarannya Seperti Ini Sudah Tanyakan Ini Ahli Ekonomi Semua Ini Saya Yakin Ada Bapak Kap Dan Sebagainya Ya Karena Penyerapan Anggarannya Sangat Rendah Bayangkan Tahun 2016 Saja Silpa Kita Sudah Hampir Berapa Bagian Keuangan 680 680 Hampir 700 Milyat Saya Tidak Bisa Bayangkan Uang Itu Kalau Ditumpuk Disini Ada Berapa Itu Yang Harusnya Daerah Bisa Memanfaatkan Tidak Memanfaatkan Ini Saya Takut Nanti Suatu Saat Kalau Pemerintah Pusat Tahu Dengan Model Seperti Ini Jember Ternyata Dikasih Anggaran Besar Tidak Bisa Membelanjakan Suatu Saat Bisa Dikurangi Anggaran Anggaran Kita Yang Kena Akhirnya Masyarakat Kembali Dike Dwi Ake Gak Isong Laksanak No Dike Gak Ono Dwi Sambat Bisa Ini Serba Repot Itu Satu Masukan Dari Kami Yang Kedua Jadi Mohon Alasan Tidak Usah Diungkap Layak Kita Sudah Tahu Bersama Yang Kedua Pak Terkait Dengan Ini Sebenarnya Yang Paling Pokok Pak Saya Tidak Mau Nyinggung Urusan Yang Lain Pembah Pembahasan Pembahasan APBD Untuk Tahun 2017 Ini Pas Teman-teman Komisi Melakukan Rapat Dengar Pendapat Atau Rapat Koordinasi Terkait Dengan Beberapa SKPD Ini Banyak Hal Yang Harusnya Anggaran Itu Ada Di OPDA Itu Ternyata Bisa Bergeser Di OPDB Padahal Itu Sudah Disepakati Dan Sudah Didok Sesuai Dengan Peraturan Dan Regulasi Yang Ada Contoh Di Dinas Kesehatan Ini Mumpung Ada PLT-nya Dulu Itu Pak Urip Ini PLT-nya Jadi Biar Nyambung Mbak Kan Panjendengan Juga Ikut Rapat Dulu Pada Saat Pembahasan Yang Dulu Seingat Saya Pembahasan Di Kewa PPAS Tahun 2016 Untuk Pembahasan ABBD Tahun 2017 Itu Disepakati Antara Badan Anggaran Dan Tim Anggaran Saya Yakin Di Notulen Rapatnya Ada Itu Pasti Bahwasannya Untuk SPM SPM Pak Warga Miskin Itu Pak Sekitar Berapa Miliat Itu Pak 16 Miliat 16 Miliat Itu Disepakati Pada Saat Pembahasan Ditaruh Di Tiga Rumah Sakit Bukan Di Dinas Kesehatan Melekatnya Di Di Rumah Sakit Untuk Memudahkan Proses Pengurusan Kalau Ada Warga Yang Sakit Warga Miskin Itu Tidak Usah Repot-repot Pak Jaluk Rekom Melayu A Rekom B Akhirnya Semua Kalau Itu Dilakukan Sesuai Dengan Kesepakatan Badan Anggaran Dan Sudah Disahkan Oleh ABBD Jadi Tidak Usah Ada Rekom Rekoman Asalkan Ada Orang Sakit Dia Miskin Ada SPM Pernyataan Miskin Sudah Langsung Ditangani Oleh Rumah Sakit Loh Sekarang Ini Anggarannya Ada Di Dinas Kesehatan Kembali Lagi Kalau Tidak Ada Di Rumah Sakit Dan Ada Lagi Perbub Nomor Satu Tahun 2017 Dimana Perbub Tersebut Menyatakan Bahwasannya Untuk Proses SPM Bisa Dilakukan Di Rumah Sakit Swasta Ya No Tim Anggaran Saya ingat Saya Ada Bagian Hukumnya Mana Bagian Hukumnya Ini Mantan Hukum Ini Gak 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 Nah Ini Hal-hal Penting Gak 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 Ini Yang Memberikan Masukan Bupati Gimana Gitu Gak 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 Yang Menyalahi Perda Pak APBD Itu Perda Pak Mirwanu Saya Yakin Lah Ini Eksekutif Ini Paham Semua Ini Kalau Sampai Ada Perbuk Yang Menyatakan Bahwasannya Bisa Bisa Dilakukan Penanganan Di rumah Sakit Swasta Ini Dasarnya Dari Mana Lewong Uangnya Ada Di rumah Sakit Subandi Semua Subandi Balung Sama Kalisat Ini Saya Mohon Penjelasan Dari Tim Anggaran Ini Kok Bisa Ada Seperti Itu Dan Perhari Ini Pak Saya Dapat Informasi Bahwasannya Apabila Ada Orang Sakit Di Puskismas Bisa Dirujuk Di Pindah Sehat Ini Betul Sejak Kapan Ada MOU Ini Saya Mendapatkan Informasi Ini Saya Tabayun Bukan Persekusi Saya Bukan Persekusi Sekarang Saya Tabayun Ini Sekarang Kalau Perkusi Musik Ini Saya Mohon Klarifikasi Atau Tabayun Ini Kepada Eksekutif Apakah Benar Ada MOU Seperti Ini Karena Apa Pada Saat Komisi D Saya Selaku Koordinator Komisi D Rapat Dengan Dinas Kesehatan Dan Tiga Rumah Sakit Belum Ada MOU Tersebut Nah Ini Kalau Ada Sekarang Apakah Memang Sudah Dilaksanakan Sejak Kapan Anggarannya Bagaimana Ini Mohon Penjelasan Yang Ketiga Pak Ini Carut Marut Di Komisi A Lagi Rame Terkait Urusan Puffing Ini Persepsinya Mohon Dijelaskan Pihak Eksekutif Biar SKBD Ngomong Gak Semrawut Masa Antara Pimpinan Dengan SKBD Nggak Jelas Semua Kalau Sudah Disahkan Oleh ABBD Itu Harusnya Tinggal Dijalankan Kalau Memang Salah Awalnya Kenapa Kok itu Bisa Lolos Pak Di ABBD Seingat Saya Semua Proposal Itu Ada Semua Proposalnya Ada Ditujukan Kepada Bupati Memang Pihaknya Kepada Cipta Karya Masuk Gowodew Bupati Kan Nggak Mungkin Sekarang Kita Cek Aja Sekarang Apakah Ada Semua SK Untuk Hibah Penerima Hibah Coba Saya Mau Tanya Sekarang Ada Nggak Semua SK Yang Ditandatangani Oleh Bupati Terkait Penerima Hibah Karena Kemarin Bupati Saya Sangat Menyayangkan Di saat Bupati Ditanya Oleh Ketua Fraksi Gerindra Gimana Terkait Hibah Dan Bansos Tolong Ya Ini Dikarisbawah Ini Urusan Hibah Bansos Guntuk Di Pek Kita Pak Ini Persepsi Ini Tolong Dirubah Persepsi Kita Ini Hibah Dan Bansos Itu Untuk Kepentingan Masyarakat Uangnya Kita Tidak Pernah Megang Kita Hanya Mengusulkan Saya Ini Kasian Sama Teman Teman DPR Ini Kok Saakan Akan Onohibah Bansos Akan Akan Kita Yang Mau Makan Kita Ini Diberi Hak Untuk Budgeting Hak Mengusulkan Itu Kemarin Ketua Fraksi Gerindra Tanya Bupati Menyampaikan Bahwasannya Belum Ada Di Meja Saya Ini Kan Aneh Kok Bisa Bupati Ngomong Seperti Itu Ini Perlu Ngajarilah Jadi Ini Ini Saya Ceritakan Tata Cara Pengusulan Ibadah Bansos Harusnya Sekutip Sangat Paham Ini Sebelum Kua PPAS Usulan Itu Sudah Masuk Kepada TPAD T Ya 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 Itu Sangat Pinter Sudah Seperti Kayak itu Diberikan Kepada Itu Setelah Itu Diverifikasi Pak Oleh Verifikator Setelah Itu Direkomendasikan Kepada Bupati Bupati Mengesahkan Melalui SK Menerima Hibah Kalau Bupati Sekarang Menyampaikan Seperti Itu Otomatis Kemarin Yang Disampaikan Kepada Kita Pada Saat Pembahasan Tidak Beres Semua Iya Kan Logikanya Kan Begitu Baik Hibah Bansos Yang Diusulkan Oleh Teman DPRD Sekaligus Hibah Bansos Yang Diusulkan Oleh Eksekutip Kandel Pisan Pak Ibu Bansos Eksekutip Nah Ini Mohon Penjelasan Saya Dari Tim Anggaran Apa Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Pertama Terkait Anggaran Yang Berpindah Tanpa Semangat Tahuan Kita Yang Kedua Terkait Dengan Yang Sudah Saya Sampaikan Barusan Ini Maka Dari Itu Pak Ketua Ini Agar Bisa Dijawab Secara Konkret Oleh Pihak Eksekutip Agar Program-program Yang sudah Dicanangkan Itu Banyak Pak Seperti Dicipta Karya Untuk Puffing Kok bisa Kalau Di Kota Boleh Kalau Di Desa Ini Apa Terus Apa Buku Yang Besar Itu Kemarin Kalau Tidak PLT Cari Yang Paham PLT Tidak 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 Paham Malah Menghambat Saya Kira Itu Pak Ketua Awal Dari Saya Mungkin Nanti Bisa Saya Tambahkan Kembali Terus Yang Terakhir Yang Terakhir Ini Sangat Penting Mohon Penjelasan Dari Tim Anggaran Khususnya BKAD Uang ABBD Seingat Saya Ada Di Bang Jatim Saya Kemarin Baru Dengar Katanya Hampir 300 Miliard Ditarik Dipindah Di BRI Alasannya Apa Dipindah Di BRI Ini Fungsi Pengawasan Saya Saya Melekat Ada Fungsi Pengawasan Apa Alasannya Nah Ini Mohon Penjelasan Setelah Nanti Dari Penjelasan Itu Nanti Saya Mungkin Tanya Lagi Terima Kasih Pak Ketua Terima Kasih Pak Ayub Jadi Langsung Pak Mirfanul Ada Empat Pertanyaan Disampaikan Pak Ayub Salah Satunya Terkait Dengan SPM Perubahan Anggaran Yang Semula Di Tiga Rumah Sakit Kemudian Ada Kembali Ke Dinas Kesehatan Dan Sebagainya Ada Empat Pertanyaan Tadi Yang Terakhir Terkait Dengan Penyertaan Modal Yang Ada Di Bang Jatim Ditarik Ke BRI Ini Juga Mohon Penjelasannya Sebelum Nanti Kepada Anggota Badan Anggaran Yang Lain Monggo Saya Persilahkan Pak Mirfanul Terima Kasih Nanti Terkait Dengan Pertahan Pertama Dimana Menurut Bapak Ayu Pada Anggaran Yang Berpindah Mungkin Nanti Bisa Dijawab Oleh Pak Urip Ya Hasein Dua Yang Punya Pengalaman Di Kesehatan Mungkin Dibantu Lepa Edi Kemudian Juga Terkait Dengan Perbuk Nomor Satu Tahun 2017 Mohon Maaf Nanti Kamu Segera Cek Pak Apakah Benar Ada Pasal Yang Menyatakan Itu Dan Nanti Akan Kita Lihat Kembali Untuk Dilakukan Perbaikan Perbaikan Kemudian Terkait Dengan Hibaban Sos Kami Sudah Melakukan Evaluasi Dari 1103 Usulan Ini Hasil Laporan Dari Teman-teman OPD Yang Ada Proposalnya Itu Hanya 352 Ya Ini Kami Mohon Maaf Bisa Saja Ada Kesalahan Dalam Pengecekan Teman-teman OPD Tapi Akan Kita Review Kembali Ya 1103 Ya Yang Ada Dalam Buku APBD Ini Ada Proposalnya Hanya 352 Mungkin Begini Nanti Kita Coba Untuk Apa Kita Sama-sama Lakukan Sinkronisasi Terkait Dengan Proposal Ini Mungkin Teman-teman Ada yang Masih Memegang Tanda Terimanya Karena Terus Terang Saja Kembali Pergantian Pimpinan OPD Juga Ini Mungkin Jadi Salah Penyebab Dimana Setelah Terima Mungkin Tidak Disampaikan Pada Pimpinan OPD Yang Baru Mungkin Seperti Itu Ini Perlu Sinkronisasi Kembali Kemudian Berkaitan Dengan Proses Berkaitan Dengan Proses Memang Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Ayub Tadi Seharusnya Setelah Proposal Ini Masuk Proposal Semua Naik Ke Bupati Atau Bupati CC OPD Kemudian OPD Melakukan Evaluasi Disampaikan Kepada TAPD Sepertinya Prosesnya Mungkin dulu Itu Terlalu Cepat Sehingga Proses Verifikasi Maupun Evaluasi Ini Tidak Tidak Selesai Pada Saat Itu Sehingga Baru Saja Kita Berapa Bulan Terakhir Ini Dua Bulan Terakhir Ini Kita Lakukan Evaluasi Nah Dari Hasil Evaluasi Tadi Dari 1103 Itu Ada 352 Nah Ini Mungkin Perlu Kita Lakukan Peninjauan Kembali Sama-sama Saya Pikir Kita Bisa Menyelesaikan Ini Secara Bersama-sama Kemudian Tadi Disampaikan Pak Mirfanu Dari 1100 103 Proposal Baik Itu Usulan Eksekutif Maupun Usulan Iya Baik Dari Eksekutif Maupun DPR Kan Yang Berproposal Hanya 300 Pak 352 Yang Saya Tanyakan Pak Bupati Sudah Mengeskakan Enggak Penerima Hibat Belum Ya Loh Kan Lucu Pak Harusnya Bupati Itu Sebelum Mas Disahkan Jadi Buku ABBD Itu Disahkan Pak Menerima Hibahnya Jadi Saya Tidak Tahu Proses Lama Itu Sepertinya Dulu Terlalu Cepat Ketika Akan Menyodorkan Kua PPAS Proposal Baru Masuk Kemudian Teman-teman Tim Anggaran Mungkin Nanti Bisa Menjelaskan Bagaimana Proses Awal Dulu Sehingga SK ini Bisa Baru Kita Proses Sekarang Interupsi Sebentar Pak Saya Mengingat-ingat Kembali Penyusunan APBD 2017 Berpengalaman Pada Dana Hibah 2016 Tidak Bisa Dieksekusi Dikarenakan Ada Permen Yang Menghambat Itu Semua Ketakutan Maka Pada Saat Pembahasan APBD 2017 Kita Berupaya Semaksimal Mungkin Maksimal Pak Tidak Sada Pengkong Benar Semaksimal Mungkin Untuk Memenuhi Syarat Itu Agar Kami-kami Ini Dipercaya Terus Oleh Rakyat Kita Punya Kewenangan Untuk Mengusulkan Membahas Setelah Itu Memutuskan Bersama Dan Dilakukan Bersama Pihak Eksekutif Itu Dia Sebagai Eksekutor Verifikator Sekaligus Eksekutor Kita Sebagai Fungsi Kontrolnya Terus Tanggung jawab SKPD Yang menerima Proposal Pada Saat Itu Kalau Seperti Ini Direkti Dolanan Ini Pak Siapapun Dia Yang Menjabat Di sana Tidak Ada Alasan Karena Serah Terima Itu Tanggung jawab Penuh Tidak Bisa Itu Dipakai Alasan Jangan Membuat Alasan Yang Akhirnya Ini Kepala Menjadi Panas Mumpung Untung Bengi Awan Batal Uasa Saya Untungnya Bengi Sehingga Mohon Dengan Hormat Jenayah Selaku Ketua Tim Anggaran Itu Memberikan Jawaban Yang Masuk Akal Dan Normatif Tidak Mencari-cari Alasan Kalau Kondisi Seperti Ini Pak Maka 2017 Untuk Hasil Pemeriksaan BPK Jangan Berharap Banyak Lebih Bagus Daripada Yang Sekarang Ini Jangan Berharap Banyak Saya Terus Terang Kecewa Dengan Kondisi Ini 2017 Dengan Bangga Saya Menerima 2015 Saya Ditugaskan oleh Pak Toif Untuk Menerima Itu Wajar Tanpa Pengecualian Walaupun Dengan Silent Wajar Tanpa Pengecualian Karena Pemerintah Yang Lama Silent Itu Di mana-mana Kalau Wajar Tanpa Pengecualian Difoto Ya Tidak Usah Sukuran Sudah Difoto Dipasang Banner Di mana-mana Jember Tidur Hari ini Pak Ketua Menerima Sendiri Hadiahnya Wajar Dengan Pengecualian 2017 Sudah semester Di bulan Kedua Serapannya Baru Menginjak 20% Secara Umum BTL Dan BL Apa Apa Iya Dengan Sisa Waktu Yang Sudah Rentan Ini Kita Akan Tidak Tau Dengan Tenaga Apa Akan Mewujudkan Menormalkan Kembali Apa Iya Ini yang Saya minta Pertanggungjawaban Kemarin Saya Tidak Melihat Siapa Ketua Tim Anggarannya Tidak Melihat Itu Tetapi Kinerja Dan Tanggungjawab Sebagai Seorang Pejabat Pada Jabatannya Masing-masing Yang itu Yang Saya Inginkan Mungkin Itu Pak Ketua Terima kasih Bu Matini Mungkin Saya Tambah Sedikit Pak Terkait Dengan Proses Terkait Dengan Proposal Usulan Dan Proposal Yang Ada Hanya 352 Karena Itu Memang Teman-teman Juga Yang Penirma Usulan Sudah Maksimal Apa Yang Disampaikan Bu Matini Sudah Maksimal Menyerahkan Itu Semua Jadi Kalau Memang Diperlukan Arsipnya Saya Kira Mereka Juga Memiliki Arsip Itu Dan Surat Tanda Terimanya Juga Saya Yakin Mereka Juga Memiliki Itu Jadi Tolong Nanti Hasil Evaluasinya Itu SK Seperti Apa Ini Juga Harus Diluskan Juga Pak Kalau Dari Sekian Ribu Usulan Hanya Ada 352 Dan Saya Yakin Teman-teman Kemarin Terkait dengan Proposal Karena Menjadi Kewajiban Pada Waktu itu Untuk Untuk Segera Dimasukkan Dimasukkan Semua Karena Memang Sebelum Proses Kua PPS Disahkan Itu Sudah 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 Saya Yakin Itu Dan Saya Yakin Teman-teman Semua Ini Juga Memiliki Arsip Arsip Nya pun Asli Juga Karena Emang Diupayakan Untuk Lebih Dari Tiga Untuk Membuat Itu Itu Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakutuh Ya Ramadan Marhaban Ya Ramadan Jadi Kita Berpuasa Sudah Masuk Hari 13 Malam 14 Yang Pertama Pimpinan Bahwa Rapat Atau Pembahasan Pada malam ini Kan Kurang lengkap Dengan Tidak Hadirnya Dari Bagian Hukum Nah Ini Agar Tidak Menjadi Kebiasaan Ketika Dewan Mengundang Padahal Ini Urjen Pak Penting Ada Klausul Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Ayub Bahwa Eksekutif Disini Telah Melanggar Terhadap Perubahan Perubahan Yang Dilakukan Sepihak Sementara HPBD Itu Sudah Final Menjadi Sebuah Peraturan Daerah Yang Sudah Diparidupun Bersama Nah Ketika Ada Perubahan Sepihak Maka Ini Sudah Menjadi Sebuah Pelanggaran Ada Sebuah Konsekuensi Bagi Eksekutif Oleh Karena Kita Minta Penjelasan Salah Satu Karena Ini Menyangkut Pelanggaran Hukum Maka Ketika Bagian Hukum Tidak Hadir Dan Agar Ini Tidak Menjadi Kebiasaan Dan Seenai Diundang Dewan Hal Yang Penting Menyangkut Persoalan Masyarakat Ini Tidak Hadir Maka Harapan Saya Pada Malam Ini Pembahasan Untuk Ditunda Agar Diberi Kesempatan Kepada Tim Eksekutif Sekaligus Membawa Data-data Yang Dimaksud Oleh PLT Sekedar Tadi 300 Sekian Agar Itu Paling Tidak Bisa Dibacakan Seperti Itu Pimpinan Namun Demikian Saya Minta Persidikan Forum Seperti Apa Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Kita Mengundangnya Tim Pak Sis Kita Tidak Mengundang Persen Tidak Mengundang Bagian Hukum Tidak Mengundang BPKA Tidak Mengundang BAPKAP Tapi Mengundang Tim Tim Anggaran DPR Tim Anggaran Eksekutif Jadi Saya Kira Dengan Ketua Tim Dan Wakil Ketuanya Semua Lengkap Disini Saya Kira Sudah Sudah Mewakili Atau Memenuhi Kecuali Beda Kalau Kita Hanya Mengundang Persen Disana OPD Kabup Hukum Dan Lain Sebagainya Ini Beda Kalau Ketika Tidak Hadir Karena Kita Cuman Seyoknya Memang Harus Semua Tim Tim Anggaran Ini Hadir Kita Berharap Sebetulnya Ini Sudah Datang Ke DPRD Ini Sudah Melalui Koordinasi Dengan Tim Anggaran Semua Karena Ini Adalah Kerja Tim Otomatis Mereka Sudah Sudah Berkoordinasi Dengan Dengan Anggota Timnya Seperti itu Saya kira Ini kita Lanjutkan Monggo Pak Masuri Terima kasih Pimpinan Assalamualaikum Yang saya Hormati Tim Anggaran Eksekutif Saya Ingin Bicara Solusi Atau Mungkin Juga Bagaimana Memastikan Langkah Kedepan Itu Bisa Berbiak Kepada Rakyat Kalau Dikatakan Pak Sekda Tadi Bahwa Ada Kesan Terlalu Cepat Dari Proses Awal Dulu Saya Kok Kurang Setuju Kita Mengawal Dari Masing-masing SKPD Waktu itu Kemudian Sampai Ke Badan Anggaran Teman-teman Yang juga Bekerja Mengawal Usulan-usulan Masyarakat Itu pun Kita Kawal Sampai Proposal Itu Deadline Waktunya Jelas Dan Tidak Ada Yang Terlambat Bahkan Siapa Kemudian Yang Menyuruh Tim Survei Eksekutif Dari Cipta Karya Itu Kelabangan Kan Aneh Kalau Itu Dianggap Buru-buru Sebenarnya Cipta Karya Sudah Bekerja Kelompok-kelompok Masyarakat Calon Penerima Itu Yang Masuk DPA Sudah Ketemu Tim Survei Cipta Karya Kalau Saya Ingin Sedikit Bercanda Bahkan Sukarela Mereka Ngasih Uang Bensin Ya Menurut saya Artinya Ini Kan Sisi Manusiawi Dari Mereka Masyarakat Itu Kan Begitu Gak Bisa Kita Salahkan Artinya Sudah Berjalan Proses Itu Kok Kemudian Masih Bicara SK Atau Penggagalan Ini Kan Aneh Berarti Ada Orang Bekerja Dan Itu Eksekutif Di Kelapangan Gak Diakui Pekerjaannya Kemarin Sebanyak Itu Sebanyak Proposal 1103 Itu Barangkali Kalau Termasuk Eksekutif Saya Gak Tahu Nah Itu Saya Kira Pimpinan Solusinya Bagaimana Tentu Saya Mengharap Ada Proses Bersama Yang Kita Lakukan Untuk Komunikasi Bahwa Setiap OPD Yang Bertanggung jawab Terhadap Proposal Proposal Itu Contohnya Itu Kita Bongkar Kita Cari Kalau Sampai Bicara Hilang Arsipnya Kita Buktikan Arsipnya Itu Stempel Bahasa Semua Bukan Arsip Fotokopian Misalnya Itu Kita Bisa Buktikan Makanya Jangan Sampai Kita Merepotkan Masyarakat Arsipnya Sampai Diminta-minta Buktikan Bahwa OPD OPD Ini Tidak Menghilangkan Semua Proses Yang Sudah Jalan Itu Nah Jika Sudah Demikian Maka Saya Berharap Tim Anggaran Eksekutif Dan Badan Anggaran Legislatif Ini Bisa Sepakat Bahwa Ada Tahapan-tahapan Pencairan Anggaran Itu Tidak Hanya Bansos Tetapi Juga Program-program Reguler Dari OPD OPD Kita Jangan Sampai Misalnya Gagal Untuk Kedua Kalinya PJU Penerangan Jalan Umum Yang Sudah Kita Angan-angan Dari Dua Tahun Yang Lalu Ngerencanakannya Dua Tahun Yang Lalu Gagalnya Setahun Kemarin Masa Tahun Ini Gagal Lagi Itu Sebuah Catatan Sesuatu Yang Sudah Kita Jalankan Kalau Memang Kemarin Soal Lelang Oke Sekarang Mana Proses Lelangnya Mohon Laporannya Kan Tinggal Begitu Kan Kita Jangan Sampai Karena Perubahan Orang Karena Masih PLT Terus Beralasan Tidak Mampu Melaksanakan Proses Itu Kita Rapat Terus Untuk Apa Di Komisi Komisi Saya Kira Demikian Masukan Saya Pak Kita Selamatkan Atau Kita Upayakan Agar Rakyat Dengan Haknya Ini Bisa Menerima Pak Pimpinan Saya Sebagai Anggota Banggar Mempunyai Cadatan Rakyat Harus Kita Selamatkan Sebagai Hak Mereka Untuk Menerima Ini Dengan Cara Kita Cari Solusi Di Eksekutif Bersama Terima Kasih Nambah Pak Ketua Dikit Aja Terkait Yang Komisi A Yang Cipta Karya Yang Cipta Karya Itu Pak Program Ya Eksekutif Program Programnya Eksekutif Yang Kemarin Kalau Anda Salah Ada Hampir Sepuluh Ya Sepuluh Milikat Sebelas Ya Sebelas Sebelas Itu Semua Ada Proposalnya Pak Ya Ada Proposalnya Dan Sudah Disurvey Oleh Pihak Cipta Karya Tinggal Pelaksanaan Saja Tapi Di Saat Ada PLT Baru Dengan Gagahnya PLT Baru Ini Yang Kayaknya Orang Yang Paling Tahu Aturan Dan Ini Perlu Dileh Simaneng Pak PLT Ini Pak Menyalahkan Yang Dulu Dan Sebagainya Kalau Modelnya Seperti Ini Rusak Tatanan Pemerintahan Pak Saya Pengen Sebenarnya Ikut Hadir Saya Bukan Koordinator Komisi A Pengen Saya Berdebat Dengan Saya Pengen Tahu Dia Definisinya Apa Yang Terkait Dengan Hibah Belanja Hibah Itu Apa Belanja Ini Apa Kok Kok Terus 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 Kalau Yang Kabupaten Apa Yang Desa Apa Yang Kota Apa Ini Bingung Juga Saya Itu Kok Belanjong Ini Sekarang Ini Ini Kalau Yang Kota Bisa Kalau Yang Desa Tidak Bisa Katanya Kan Seperti Itu Di Komisi A Saya Hanya Baca Ada Ikut Rapat Penjelasannya Seperti Itu Ini Bingung Ini Bingung Kalau Seperti Ini Pak Dan Itu Di Iyai Sama Bupati Kemarin Pada Saat Diwawancara Betul Katanya BLT Itu Bingung Juga Kita Ini Kalau Begitu Pada Saat Pembahasan Kemarin Salah Semua Dengan Seperti Itu Terus Jangan Sekarang Terus Ngomong Saya Bukan Ketua Tim Anggaran Dulu Pak Kemarin Pak Nek Undung HP Buyar Jadi Itu Pak Di Komisi A Itu Seperti Itu Bukan Usulan Kita Usulannya Eksekutif Terkait Tadi Saya Nyampaikan Kepada Pak Mirfanu SK Baru Dibuat Pak Coba Dibelajari Pak Permendagrinya Pak Terkait Di Baban Sos Kalau Seperti Itu Pak Tidak Bisa Cair Tahun Ini Pak Kalau Ada Yang Cair Bermasalah Hukum Kalau Bisa Dicairkan Nibabansos Tahun 2017 Bermasalah Dengan Hukum Karena SK Belum Ada Tidak Bisa Diadintatir Karena Tadi Sudah Disampaikan Ini Acaranya Live Dilihat Ditonton Oleh Seluruh Masyarakat Jember Jadi Bupati Pada Saat Membahas Disini Administrasinya Tidak Beres Semua Ini Perlu Menjadi Catatan Teman-teman DPR Ini Lu Bisa Menggunakan Hak-haknya Yang kedua Pak Mirfano Ini Perbuknya Terkait Rumah Sakit Jadi ada Di sini Rumah Sakit Swasta Ini Perbuknya Nah Itu Sampai Jawab dulu Semua Baru Teman-teman Nanti Bisa Menjawab Yang lain Biar Ini Diselesaikan Dulu Di eksekutif Terima kasih Pak Ketua Terkait Yang pertama Pak Urib Monggo Mantan Kepala Dinas Kesehatan PLT Terima kasih Mohon izin Pak Segda Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Yang Saya Hormati Pimpinan Sidang Seluruh Anggota DPRD Rekan-rekan Tim Anggaran Jadi Saya masih ingat Mudah-mudahan Benar Karena dokumen Masih ada Jadi Awal Pembahasan Di Komisi D Saya Menjelaskan Bahwa AWD Dinekes Dan Tiga rumah sakit Saya sampaikan Ternyata Disitu Memang Ada Perkembangan Ada Saran Koreksi Dari Komisi D Mudah-mudahan Pak Nur Hasan Masih ingat Ternyata Memang Ada Utang Ada Tanggungan JKN JAPEL Itu Tidak Dianggarkan Di 2016 Tanggungannya Dengan 15 Kalau tidak salah Mudah-mudahan Memang Angka mungkin Saya tidak Tidak ingat Betul Disitu Akhirnya Dari Ketua Komisi Dan Bapak Yang hadir Di DPR Komisi D Disepakati Bahwa Dana Pembangunan Yang ada Di rumah sakit Subandi Tidak perlu Kalau perlu Pinjam saja Di Bank Jati Masa Rumah sakit Sebesar itu Tidak bisa membangun Itu ceritanya Tapi Dengan Posisi UPT Di waktu itu Anggaran Karena memang Saya menjelaskan Anggaran Yang ada Di Dinas Kesehatan Khusus Karena Dana Yang Dari ABBD Itu Melekat Di Dinas Kesehatan Sedangkan Blut Tetap Di Tiga rumah Sakit Sehingga Ada Kebijakan Dari Dana Pembangunan Itu Digeser Yang pertama Ditambahkan SPM Awalnya Kalau tidak salah Tiga rumah sakit Itu Kalau Subhandia Kalau tidak salah Delapan Dua rumah sakit Dua-dua Dengan Kebijakan Supaya Utang Terbayar JKN Danyar Japel Dari 2016-2015 Sebagian Diberikan Kepada Tanggungan Japel Sama 2015-16 Sebagian Ditambahkan Ke SPM Yang ada Tiga rumah Masit Tiga rumah Sakit Dan Ditambahkan Juga Ke Dokter Sutomo Untuk Berobat Keluar Kabupaten Jember Itu Yang saya Ingat Angkanya Saya Tidak Tidak Persis Tahu Tapi Saya kira Dokumen Itu Tidak Berobat Memang Ada Di Dinas Kesehatan Karena Alibinya Karena Masih Berupa UPT Kedepan Memang 18 Kalau Nanti Sudah Ada Surat Keputusan Sementeri Nanti Akan Dikembalikan Kepada Tiga rumah Sakit Itu Saya ingat Saya Mudah-mudahan Tidak Salah Terima kasih Ya Sebentar Oh Ya Menggobang Irvano Ini Nanti Biar Ada Komisi D Nanti Yang Bisa Menanggapi Pak Yedi Mungkin Menambahkan Pak Yang Ini 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 Berbuk Ini Berbuk Ini Berbuk Kalimatnya Oke Saya baca Ya Ketentuan Umum Pasal 6 Rumah Sakit Swasta Adalah Pasal 1 Ayat 6 Rumah Sakit Swasta Adalah Rumah Sakit Milik Badan Hukum Privat Yang Ditunjuk Oleh Bupati Yang Ditunjuk Oleh Bupati Melalui Perjanjian Kerjasama Untuk Dapat Menangani Pelayanan Masyarakat Miskin Bab 2 Tujuan Program Pelayanan Kesehatan Pasal 2 Tujuan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember Adalah Untuk Meningkatkan Cakupan Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Daerah Koma Rumah Sakit Swasta Yang Ditunjuk Maupun Di Rumah Sakit Rujukan Baik Baik Saya hanya akan bisa Untuk melaporkan pada Bupati Kemudian kalau misalnya harus diperbaiki Akan kita konsultasikan Kalau sekarang kita tidak bisa jawab apa-apa Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu saya Tim Anggaran saja tidak bisa jawab Ya saya yakin yang di Tandanya tidak mungkin berani jawab Pak Itu tata 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 Aturan secara tidak Tertulis memang seperti itu Pak Di birokrasi itu Ya sudah lah ini Di PR ini Saya yakin nanti ini Komisi D perlu Bertemu lagi nih Pak Dengan itu Pak Tapi perlu Pak Ketua Biar Komisi D pada saat pembahasan Bisa menjawab Yang tadi disampaikan oleh Pak Sebenarnya Saya tidak tertarik dengan itu ya Tapi itu nanti belakang saja ya Pak Rebe Kita sepakati Terima kasih pimpinan Anggota Bang Ang Ketua Tim Ang Yang saya cermati Pak APBD 2017 Banyak yang sudah kita sepakati di meja sini Di meja sini Pak Edy ya Banyak yang sudah kita sepakati di sini Itu ternyata Loncat-loncat Tidak karu-karuan Bahkan ada yang hilang Itu satu Terus ada yang sudah disepakati Dilintas komisi Komisi-komisi sudah disepakati Ternyata juga Hilang Tidak kemana Ini yang menjadi masalah Ada apa kemarin itu Kalau Tim Ang Mentalnya kayak yang kemarin Pembahasan APBDP APBD juga akan masalah Pak Saya minta Tim Ang ini Kalau sudah menyusun Anggaran yang sudah setuju Bupati Kalau memang mempertahankan Ya pertahankan semaksimal mungkin Kalau tidak mau kita otak adik Ya pertahankan semaksimal mungkin Jangan begitu di otak adik di sini Di belakang Tidak setuju Di hadapan Bupati Tidak ngomong Lebih baik Saman bertengkar dengan kami Di badan Anggaran Pak Daripada di sini Saman oke Ternyata Pembahasan itu Tidak nyampe ke Bupati Apapun yang terjadi di sini Itu sebenarnya harus nyampe Dan Bupati Apa yang menjadi kesepakatan Kita harus juga menyetujui Karena Sampean sebagai wakil dari Bupati Di sini sudah sepakat Tidak begitu Saya tidak mau menyebutkan Pak Malu saya menyebutkan di sini Kemarin di Komisi D Sudah saya pertanyakan Ternyata di yang lain-lain Juga ada masalah Terus kepala dinas Kepala dinas yang lain Ya moga-moga saja Kepala dinas Kepala dinas yang sekarang Tidak sama dengan Kepala dinas-dinas yang kemarin Pak Hasil pembahasan di tingkat komisi Ya disampaikan saja Ke Bupati Jadi kesepakatan itu Ya harus nyampe Kalau Bupati tidak mau Ya saman pertahankan Di pembahasan itu Program yang sudah ada Jangan mau kita coret Kita kurangi Oh enggak Pak Tidak bisa Misalnya kayak begitu Lebih baik saman gebrak-gebrak meja Sama kita di sini Daripada saman Tapi enggak kepanggih Tapi enggak kepanggih itu Kalau orang Jawa bilang Ini yang saya harapkan Kayak begitu Pak Kita ke depan Pak Contoh Iba Bansos Kita sepakati di sini Pak Wah BPAE sebelum dikedok Proposal harus masuk Saksinya masih banyak nih Pak Edy Yang paling nongkrong di sini Pak Edy Pak Itu sepakatan di sini Pak Sampai Pak Emas-Pak Emas itu Sampai Pak Jamatnya Kemana dicari itu Pak Kok sekarang Juntungnya kayak begini Nah ini kan Lucu gitu Ini Dagelan Pak Menurut saya ini Jadi tolonglah Apa yang disepakati di sini Itu ya harus Nyampe ke Ibu Jangan nanti ada jawaban Oh proposalnya Belum sampai ke saya Kemeja Bupati Kalau proposal mau masuk Kesana semua Pak Kalau seribu Seribu seratus tiga Dua Satu asli Satu kopian Pak Ada dua ribu proposal Kayak apa Bupati Mau ngadepin Pak Ya ini salah Dari perbu Bupati sendiri Yang semuanya Ditangani oleh beliau sendiri Tanpa ada perwakilan Kayak Perodi sebelumnya Ini yang harus kita pahami Pak Ayolah Jenengan harus berani Pak Duduk di sini Membahas sama kami Apapun hasilnya Ya harus nyampe Kalau memang jenengan tidak ikhlas Bupati tidak mau Ya tolong dipertahankan di sini Itu Pak Mungkin itu Pak yang ini ya Terus masalah di Dinas Kesehatan Pak Urib Memang betul Pak Dana pembangunan Tiga miliar Kita del pada waktu itu Karena punya utang jabel Itu 22 M Pak Kita kasihan Pukus mas Pukus mas itu Daripada kita membangun Tapi pukus mas Banyak yang tidak terbayar Sehingga kita 22 M kita Untuk Pukus mas 5 M Tidak salah Kita tambahkan ke SPM Nah yang hampir 10 itu Tidak tahu Kita tidak begitu ingat Pak Jadi SPM menjadi 16 Yang melekat di Dinas Kesehatan sudah ada 640 sekian juta Sebenarnya SPM itu sudah 16,4 16,6 16,4 Cuma pada waktu itu Semangatnya kita Dana SPM itu memang Melekat di rumah sakit Pak Baik di sini maupun di Komisi D Karena pada waktu itu Kan pembahasan juga Masih belum OPD baru ya Pak Sehingga Semangatnya tetap Kita letakkan Sesuai dengan OPD lama Pak Rumah sakit Yang melekat di rumah sakit Tetapi pada waktu itu Pak Urib Karena ya Masih bingung kan Kondisi kesehatan pada waktu Masih bingung Sehingga pembahasan ya Tiga kepala rumah sakit Diikutkan semua Kan kayak begitu Pak Cuma semangatnya Memang Dana 8M Awalnya 10M 10M untuk Subandi 3M untuk Balung 3M untuk Kalisat Cuma setelah pembahasan Sama saya Sama Pak Avidi Ada diskusi Pak Kita tidak ada dana SPM Untuk ke Dr. Sutomo Sehingga Saya sama Pak Avidi Terus saya nelpon Pak Urib Pak Rumah Subandi Kita kurangi 2M Sehingga 8 Yang 2M Kita lekatkan Di Dinas Kesehatan Kan kayak begitu Pak Saya melekatkan Di Dinas Kesehatan Itu 2M Pak Ditambah yang sudah Melekat di Dinas Kesehatan 6,4 Tidak salah Sehingga ada 2,6 Yang 8 Tetap melekat ke Subandi 3-3 Di Kalisat Sama di Balung Jadi kayak begitu Jadi memang Saya juga bingung Pak Tidak di kesehatan Tidak di pendidikan Ini banyak kocer-kacir Pak Makanya kemarin kita hearing Kita suruh pulang dulu Pak Mungkin malam Senin ya Eh Senin malam Selasa ya Akan kita bahas disini lagi Mungkin itu aja Pak Terima kasih Pak Tinggal satu pertanyaan Dari Pak Ayub Terkait dengan Penyertaan modal Di Bank Jatim Yang diarikan ke BRI Monggo Pak Satu hal yang perlu Kami konfirmasi Terkait dengan Ruang untuk rumah sakit swasta ini Kalau melihat dari Perbub ini Bupati ingin membuka ruang Seluas-luasnya Tidak hanya untuk rumah sakit Daerah Tapi juga untuk rumah sakit swasta Apakah Aspirasi Dewan ini Menutup ruang untuk swasta Ini yang perlu saya sampaikan Pada Ibu Bupati Gini Pak APBD itu kan jelas Pak Untuk kepentingan Masyarakat Dan itu Dibiayai Dan nanti diberikan kepada Rumah sakit Milik kita Kita punya rumah sakit Pak Tiga rumah sakit Daerah lain itu Punya satu masih Pak Kita punya tiga Ngapain masih kita mau Ngopini swasta Pak Kayak gak ada kurang kerjaan aja Urusi ini rumah sakit Bagaimana rumah sakit Subandi Rumah sakit Kalisat Balung Ini pelayanannya Bagus dan sebagainya Itu tugasnya Pemerintah daerah Nah ngapain gitu loh Biarlah swasta itu Ong swasta itu Sudah hidup sendiri Pak Gak butuh dengan Pemerintah daerah sebenarnya Dia sudah hidup sendiri Pangsa pasarnya Siapa yang mau diambil Sudah tahu dia Ngapain kita masih Lebih baik kita akan Bagaimana SPM ini Untuk warga miskin ini Agar tetap di Rumah sakit Daerah Agar kita mengontrolnya bisa Gitu loh Dengan mengontrolnya bisa Kita mengontrol Kalau swasta bagaimana Mengontrolnya Ini satu yang penting Yang kedua Pak Tadi belum diklarifikasi Terkait tadi apa yang Saya tanyakan Pertama Perpindahan Anggaran 300 miliar Yang ada di Bank Jatim Ditarik di BRI Apa itu bener Nggak Kalau enggak bener Itu menjadi isu aja Ya sudah Gak usah diomong Itu loh Itu satu Kedua Apa bener Nggak sekarang ini Ada MOU Antara Bupati Dengan Bina Sehat Karena Informasi yang Saya dapatkan Rujukan Itu sudah Masuk di Bina Sehat Bener Nggak Kita hanya Klarifikasi Tabayun Sekarang ini Kalau enggak Kita sampaikan Oh enggak Bener itu Selesai Ini Diberitakan Kepada masyarakat Semua Itu aja Pak Pertanyaan saya Dua itu Pak Terkait MOU Ini Saya minta Pak Hadi SN1 yang membidangi Kerjasama Antar lembaga Silahkan Pak Hadi Yang terumat Bapak Pimpinan Sidang Dan seluruh Bapak Ibu Badan Anggaran DPRD Mohon izin Saya sedikit Menambahkan Terkait Dengan Pertanyaan MOU Antara Pemerintah Kabupaten Jember Dengan Rumah Sakit Bina Sehat Kami sampaikan Bahwa Sampai saat ini Belum ada Bapak Masih dalam Proses lah Belum Belum ada Memang Beberapa Waktu yang lalu Kepala Dinas Kesehatan Kebetulan Mengajukan Ke bagian Pemerintahan Kebetulan Di bagian Pemerintahan Kan ada Bidang Kerjasama Jadi Ada Surat yang Mengajukan Terkait dengan Rencana MOU Antara Pemerintah Kabupaten Jember Dengan Rumah Sakit Bina Sehat Mungkin itu Pak Sekta Yang dapat Kami sampaikan Berarti Belum ada MOU Sebentar Sebentar Pak Masih dari Pak Milvanut Kaitannya dengan Bang Jatim Yang ke BRI Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Pak Sekta Berkenaan dengan penempatan deposito dari Kasda sebesar 300 miliar memang benar Bapak Jadi ada 150 miliar untuk bank BRI dan 150 miliar untuk bank BNI 46 Jadi begini kalau kita lihat dari 2 tahun ke belakang ketika saya memang masuk ke BPKAD tahun 2 sebenarnya ini bukan yang pertama tahun 2015 saya lihat berkasnya itu juga Kita menempatkan deposito kita pada bank-bank BNI, Mandiri, BRI Kalau tidak salah pada saat itu ada yang 100 miliar ada yang 50 dan lain sebagainya Kemudian untuk tahun ini masih ada di 2 bank jadi 150 dan 150 Sebenarnya di dalam Permendagri 13 dan di dalam laporan keuangan itu ada salah satu kode rekening yaitu penerimaan PAD itu bisa kita terima dari lain-lain pendapatan asli yang sah Di antaranya adalah jasa Nyun Sewu Hero dan deposito dan inilah yang kita lihat dan kemarin itu melihat dari seberapa besar tawaran bank bunga bank yang bisa kita dapat kemudian pendapatan asli daerah yang bisa kita raih Kalau tidak salah juga di dalam tim anggaran dan di dalam panggar juga kita sepakati bahwa kita BPKAD diberikan salah satu target untuk PAD untuk deposito ini sebesar 10 miliar Memang di aturan ada pendapatan lain-lain itu masuk menjadi pendapatan asli daerah jadi kita sangat paham itu Jadi bunga itu menjadi pendapatan lain-lain dan itu masuk PAD Cuma yang saya tanyakan seperti ini Bu, saya tidak mempermasalahkan kenapa itu ditaruh di bank A, B, C, D tidak ada masalah buat saya Asalkan betul-betul dipindahnya itu dikarenakan memang bunganya lebih besar dan lebih tinggi Tidak ada masalah buat saya Yang masalah buat saya adalah kenapa di saat bank jati menawarkan bunga yang lebih tinggi kenapa malah dipindah Ini yang menjadi pertanyaan buat saya gitu loh Karena ini sudah saya cek ini Bank jatim Berani gitu loh Di atas dari itu Kenapa ini kok dipindah kepada BNI, kepada BRI Padahal ya uang jelas kan turunnya ke bank jatim gitu loh Selama ini seperti itu, karena pada saat periode-periode yang dulu disampaikan Kenapa ditaruh disini, oh disini lebih tinggi Saya yakin teman-teman pada anggaran disampaikan kemarin pada, di komisi C saya yakin seperti itu Di bank ini karena lebih tinggi tidak ada masalah buat saya Tapi ini karena kami mendengar bahwasannya bank jatim aja berani lebih tinggi Kenapa ini malah dipindah ke bank yang lain gitu loh Jangan-jangan ini nanti akan menjadi masalah di kemudian hari gitu loh Tolong ingat kejadian di Siti Bondo, Bupatinya itu kena bermasalah karena seperti ini dulu Itu aja saya hanya mengingatkan gitu loh Karena itu menjadi kemenangannya Ban Jendengan Tapi kami hanya mengingatkan karena ini fungsi pengawasan saja gitu loh Mohon maaf untuk menambahkan Jadi sebelum adanya penempatan deposito kepada dua bank tersebut Sebetulnya ada bukti juga dari kami Kami mengirimkan surat kepada seluruh bank Untuk berapa permintaan ya Pak Permintaan dari Suku Bunga Untuk surat yang secara resmi kita terima Itu bank jatim paling kecil ya 6,75 yang ditawarkan Itu deposito berapa bulan? Satu bulan Satu bulan ya Satu bulan ya Itu ada surat resmi yang kita terima Bapak Ya monggo RI BNI 6,75 Itu 6,25 Oke terima kasih Ibu Ini berarti informasi pindah ke BRI dan BNI Karena dengan alasan bahwasannya Kedua bank ini bisa memberikan PAD Tambahan PAD kepada Kabupaten Jember Karena gini Pak Ketua pada saat pembahasan yang kemarin Di APBD di saat buita itu menjelaskan pada saat itu saya tanya Apakah ada di bank lain dan sebagainya Jawabannya tidak ada hanya di bank jatim gitu loh pada saat itu Makanya saya kaget begitu digeser gitu loh Itu aja Oke terima kasih Pak Ayub Monggo Oh iya Iya ini kita mau serahkan Eksekutif ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kira akan saya menambahkan aja untuk eksekutif Ada undang-undang ada PP dan macam-macam Saya kira paham Eksekutif itu ada diklat sampai 4 bulan 6 bulan Ini sudah lebih paham sudah dengan kita sebenarnya Oleh karena itu sebenarnya Kalau dari teman-teman tadi katakan aja gitu loh Jadi Jangan mengatakan Yang hak lah kepada Bupati Kasian juga Bupati kalau tidak disampaikan ini Prinsip kulil hak walaukanamuran Katakan yang hak mesin pun itu pahit Itu prinsip Itu prinsip Nah kalau dikatakan tadi bahwa APBD masuk ke swasta Wah substansinya APBD jelas untuk 3 rumah sakit Saya menambahin Mas Ayub tadi itu Agak kurangan rumah sayuban ini tadi Agak lemes tadi Nah rumah sakit itu kan substansinya untuk 3 rumah sakit Kalau dipindahkan nanti 2018 Dibahas di APBD lagi Di APBD Kalau ini substansinya jelas sudah Untuk membiayai orang yang miskin Khusus untuk 3 rumah sakit Saya ingat benar itu Gitu loh Sehingga ini jangan dirubah-rubah lagi Sudah untuk merubah Nanti di APBD Ya ini sampaikan sama eksekutif kepada Bupati Gitu loh Saya kira gak ada alasan juga PLT tidak mencairkan anggaran Gak ada alasan Uang PLT itu Bisa melaksanakan Mengeksekusi anggaran kok Gak ada alasan Verifikator sebenarnya Ya sampaikan bahwa Kalau sudah ini verifikator Sampaikan juga kepada Bupati Agar supaya serapan anggarannya Gak seperti ini Mau merubah-rubah juga disperindakan Ini kemarin juga saya undang Berapa bulan itu 1,5 persen penyerapannya Luar biasa Katanya ini gak bisa pak Gak bisa sudah nanti dipindah Ke kooperasi Loh ini sudah APBD loh Perda kok mau dipindah Sama-sama ya apa Ya eksekusi aja Saya gitu kan Sudah APBD kok mau dipindah Dan oleh karena itu Paling tidak Saya minta kepada tim anggaran ini Sampaikan yang sebenarnya kepada Bupati Karena jujur lah Bupatinya ini masih baru Sehingga paling banyak Yang lama-lama ini eksekutif Dengan diklat yang 4 bulan 6 bulan Luar biasa sudah ini Agar supaya apa Masyarakat yang tidak dirugikan Masyarakat yang tidak dirugikan Terkait dengan proposal itu hilang Ya sangat saya sayangkan sekali Bagaimana serah terima jabatannya itu Yang lama dengan yang baru Apa yang sudah diterima dan macam-macam Saya kira Pulang dari sini Paling tidak PR lah Untuk tim anggaran Agar supaya Semua yang sudah Jadikan Perda itu Segera untuk dieksekusi Dieksekusi Agar supaya apa Rakyat tidak menangis Kalau Pak Tamrin dulu itu bilang Gara-gara lombok ini Pak Bukri Terjadi inflasi Saya sentak Pak Tamrin itu Samen kuliah di mana Saya gitu kan Ini karena penyerapan anggaran Seperti ini Pasti terjadi inflasi di Jember Daya beli masyarakat Tidak ada Kemarin itu ada Arwang Kalisat datang ke rumah Pak biasanya di taman-taman sana itu Kalau malam minggu Pemuda itu Aduh belanja bakso Macam-macam dulu Sekarang tidak ada Berkurang Kenapa? Tak alah kemangkin Pak Nah itu kan inflasi Pak Daya beli bakso saja Tidak mampu Untuk beli bakso Tidak mampu katanya itu Bagi saya juga survei ini Siapa yang salah ini Gitu loh Ya karena anggaran Tidak dicairkan oleh eksekutif Termasuk OPD-OPD yang ada ini Kenapa tidak dicairkan Ada apa Oleh karena itu Sekali lagi saya katakan Sampaikan yang haklah Kepada Bupati Jangan Siap Bu Siap Bu Tapi tidak siap Gitu loh Jangan ini Apa asal Ibu senang Tidak senang saya seperti itu Jujurlah Tidak senang seperti itu Katakan yang hak Bu ini seperti ini Seperti ini Persoalannya Jember seperti ini Gitu loh Jadi Hal-hal yang memang Krusial Sampaikan yang Apa adanya Karena jujur Saya juga Selaku partai pendukung Sangat Sangat ini Sangat Kecewa lah Kalau SKBD terutama Seperti ini Tidak menyampaikan yang sebenarnya Kepada Bupati Gitu aja Terima kasih Pak Ketua Atas waktunya Dan sekali lagi Bahwa Apa yang sudah disampaikan Oleh Pimpinan Juga teman-teman ini Jadi PR Untuk tim eksekutif Tim eksekutif Agar supaya Berdiskusi Lebih lanjut lagi Nanti Sehingga Apa-apa yang dilakukan oleh Bupati Tidak salah Sekalagi tidak salah Harapan kami Selaku partai pendukung Jangan sampai Bupati Salah melakukan langkah Karena Tidak ada masukan dari Eksekutif Karena eksekutif Lebih paham yakin Karena juga ada Apa namanya Empat bulan Dulu Pak Faruk disini itu Ada empat bulan Diklat Pak Urib sudah mungkin pernah Empat bulan diklat Kan mahir sudah itu Suspin ya Itu seperti itu lah Macem-macemnya Apalagi Pak Edi Itu luar biasa itu Sampaikan lah Kepada Bupati Agar supaya nanti Jember itu Betul-betul Jember baru Jember bersatu Seperti itu Pak Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Bukri Sebetulnya kita berharap Dari partai pendukung ini Juga memberikan masukan Jangan membiarkan Seperti itu Secara langsung Jangan disini Ya Mengingatkan aja Kalau tadi Pak Ketua Tim Anggaran Meminta bahwa Itu akan dilakukan Kalau memang Ada tanda terima Proposal Maka SKBD akan bertanggung jawab Seingat saya Pada saat itu Pak Begitu ada proposal Dilakukan pembahasan disini Dan proposal diberikan disini Dan tidak mungkin Ada tanda terima Begitu ada proposalnya Dibahas masuk Di dalam lampiran Perda Kalau itu dipakai alasan Maka Tidak akan pernah ada yang Dieksekusi nantinya Pak Sehingga serapannya juga Ya kan Tetap-tetap seperti ini Mungkin ini Pak Ketua Terima kasih Bu Martini Bapak Ibu sekalian Pak Mirfano Sebagai Ketua Tim Anggaran Ini kan terkait dengan LPP-APBD Ini kan waktunya Nanti bersamaan mungkin ya Setelah LPJMD dan lain sebagainya Tentunya Komisi-komisi Ini akan Memanggil OPD Terkait dengan Pembahasan LPP-APBD Begitu juga Mungkin dalam waktu dekat Juga akan Dipanggil OPD oleh Komisi Terkait dengan Serapan-serapan Dan lain sebagainya Begitu juga Terkait dengan Rekomendasi-rekomendasi Dari BPK Apakah Sudah ditindaklanjuti Atau tidak Ini akan menjadi Menjadi materi Dari Komisi-komisi Ketika Memanggil OPD-OPD Dalam pembahasan LPP-APBD Jadi Bapak-Ibu sekalian Yang kami hormati Sesuai dengan Apa yang disampaikan Pak Mirfano Terkait dengan Di semester kedua ini Terkait dengan Serapan anggaran Itu akan Didorong Sehingga Serapan anggaran Di semester kedua ini Sesuai dengan Harapan kita Sehingga Perekonomian Apa yang disampaikan Pak Bukri tadi Biar tidak Terjadi Ketidakmampuan Masyarakat Dari beli masyarakat Dan lain sebagainya Beli bakso saja Tidak mampu Nah ini kan Menurut Pak Bukri Salah satunya Penyebabnya adalah Serapan yang minim Sehingga Banyak Masyarakat Di Kabupaten Jumber itu Yang Tidak bekerja Dengan kata lain Nganggur sementara Karena menunggu Pekerjaan-pekerjaan Yang ada di Kabupaten Jumber Baiklah Baiklah Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati Oh iya Monggo Assalamualaikum Wabarakatuh Pertanyaan Daripada Komisi A Yang tadi Jelaskan oleh Pak Ketua Komisi A Belum dijawab oleh Pak PLT Sekda Terkait dengan Fafing Inisasi Karena disitu Saya melihat RKA yang lama Disusun oleh Bu Merwin Waktu itu OPD yang lama Itu berbunyi Bahwa Semua Fafing Inisasi Itu adalah Belanja modal Tau-tau pada Hering di Komisi A Itu dirubah Dari Belanja modal Sebagian Dialekan kepada Belanja Hibah Sehingga Dengan alasan Bahwa Yang Di perkotaan Fafing Inisasi Itu adalah Belanja modal Yang di pinggiran Di pedesaan Itu adalah Belanja Hibah Alasan Daripada PLT Daripada Cipta Karya Bahwa Belanja Hibah Itu tidak bisa Dicairkan Kalau memang Proposal Tidak capek Pada Bupati Saya ingat Waktu itu Pimpinan Sebelum Membahas Kuah PPAS Daripada Tahun Anggaran 2017 Pimpinan Memanti-wanti Kepada kita Semua Anggota DPRD Ini Sebelum Kuah PPAS Itu ditetapkan Semua anggota DPR Mengusulkan Pake proposal Sehingga Buatlah rame-rame Proposal Nah ini Makanya Lucu sekali Kalau memang Proposal Tidak capek Pada Bupati Atau mungkin Hilang Dan lain sebagainya Di Kepala Dinas Dinas yang Sebagai verifikator Jadi saya mau Jelaskan Pak PLT Sekda Bahwa Pemwarumin itu Sudah betul Menganggarkan Bahwa Semua Fafingisasi Yang ada Di Kapten Jember ini Adalah Di belanja modal Saya lihat Di RKA yang lama Tau-tau berubah Menjadi Ada yang Belanja modal Yang di perkotaan Ada yang di pinggiran Ada di pedesaan Belanja Hibah Nah ini Yang jadi masalah Padahal konstruen kita Ini sudah mengharapkan Mak Kepada Dewan Yang mengusulkan Dan lain sebagainya Ini Untuk Drealisasi Kalau tidak Drealisasi Hilang kepercayaan kita Nah ini Mohon dijelaskan Mohon dijelaskan Mohon dijelaskan Itu hal terkait dengan Kok bisa Berubah menjadi Belanja Hibah Padahal itu Sudah ditetapkan pada Tim Anggaran Pada waktu itu Tim Anggaran Kok tidak bisa Tahu Ini yang jadi masalah Sekian Terima kasih Assalamualaikum Jadi gini Apa yang disampaikan Pak Marduan itu Tolong nanti Mungkin tidak bisa Menjawab sekarang Pak Jadi saya minta Eksekutif Untuk Apa namanya Menanyakan langsung Kepada PLT 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 Cipta Karya Kenapa kok bisa Berubah Satu Dari belanja Hibah Belanja modal Ke belanja Hibah Terus definisinya Apa sih Kenapa kalau Yang dikota Itu bisa menjadi Belanja modal Kenapa Laya Kenapa kok Di Yang milik Pedesaan Menjadi belanja Hibah Nah itu Apa bisa Sampai menjelaskan Sekarang Pak Nah Makanya Kalau memang Bisa jelaskan Gak jadi peksa Pak Biar ini nanti Setelah itu Ketemu lagi lah Eksekutif Itu menyelesaikan Urusan yang tadi Sudah disampaikan Oleh kita semua Nanti pada saatnya Komisi-komisi Bisa memanggil lagi Begitu Pak Terima kasih Pak Ayub Jadi karena Tim anggaran Belum bisa menjelaskan Ini masih butuh Koordinasi dengan Dengan OBD terkait Jadi kita tunggu Hasil koordinasinya Pak Marduan Dan Kepada tim anggaran Terkait dengan LPP-ABBD Kapan Akan dimasukkan Ke DPRD Sehingga kita bisa Menjadwal Pak Bisa Bisa menjadwal Karena Terkait dengan RBJMD juga Akan Bekerja Cuman bedanya Ya LPP-ABBD ini kan Kita bahas Di komisi Kemudian untuk RBJMD ini Kita pansus Jadi kita bisa Membagi Mengatur waktunya Seperti itu Jadi Bapak Ibu Sekalian Yang kami hormati Saya kira Rapat Pada malam Ini cukup Minggu depan ya Terkait dengan LPP-ABBD Kita tunggu Minggu depan Akan dimasukkan Ke DPD Tentunya kita akan Melalui mekanisme Rapat banmus Untuk Mengatur Mengatur jadwal Dari pembahasan LPP-ABBD Karena akan ada Paripunat terkait dengan Nongota pengantar Dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati Saya kira Teman pimpinan Saran aja Kepada tim eksekutif Agar Di pertemuan Lanjutan Ini betul-betul Sudah siapa Secara profesional Dan lengkap Sehingga Tidak ada alasan Bahwa Ketika ditanya Tidak bisa menjawab Itulah Pak Ketika ditanyakan oleh Salah satu Tidak menjawab Nah ini tidak profesional Dan Saya yakin Apapun Jawaban itu Kalau itu memang Faktualnya Yang sudah dibahas Dengan Bupati Maka tolong disampaikan Di sini Sehingga tidak ada alasan Nge-les bahwa Bupati Kata Bupati Kata Bupati Itu Terima kasih Terima kasih Pak Sis Masukan dari Pak Sis Saya kira Semuanya sudah dicatat Jadi ketika Ketika diundang kembali Kita berharap Full team Ini hadir semua Jadi Dan sebelumnya Sudah Terkoordinasi dengan baik Sehingga Apa yang menjadi Pertanyaan kita Pertanyaan dari Anggota Badan Anggaran Ini bisa Bisa terjawab Dan bisa Puas Anggota DPR Anggota Banggaran Memang Tim Anggaran Ini bukan Bukan Pemuas ya Bukan alat pemuas Cuman Dengan Dengan jawaban itu Bisa memuaskan Seluruh Anggota Badan Anggaran Oke Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati Saya kira rapat Pada malam hari ini Kita cukupkan Dan Kita Tutup dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian tadi Pemirsa Tajum Parlemen Yang membahas tentang Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Dan dilanjutkan Dengan rapat Persiapan Pembatasan LPP APBD Atau laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Saya Prima Erfantari Berserta Kru yang bertugas Mengucapkan Terima kasih Atas kebersamaan Anda Dan sampai jumpa Selamat menikmati